selanjutnya untuk soal nomor 6 kalau ada soal seperti ini biar tidak rumit kita misalkan saja misalkan seper X itu kita simbolkan sebagai A lalu seper Y itu adalah B dan seper Z itu sama dengan C berarti nanti persamaannya menjadi A plus B sama dengan 2 kemudian 2B dikurangi C sama dengan min 3 lalu A min C sama dengan 2 lalu kita mau mengeliminasi A untuk persamaan 1 dan 3 1 dan 3 A plus B sama dengan 2 A min C sama dengan 2 dikurangi berarti B plus C sama dengan 0 itu adalah persamaan ke 4 lalu kita mau lalu kita mau eliminasi C pada persamaan 2 sama 4 menjadi 2B min C sama dengan min 3 B plus C B plus C sama dengan 0 kurangi sorry tambah biar C nya hilang maka menjadi 3B sama dengan min 3 jadi B nya itu min 1 berarti berarti kita kita sudah dapat terus apa habis itu kita bisa cari C menggunakan persamaan ini menjadi B nya kita ganti min 1 ditambah C sama dengan 0 maka C sama dengan 1 kita sudah dapat terus sekarang cari A nya kita punya persamaan pertama A plus B sama dengan 2 A nya dicari 2 B nya pindah ruas B nya kan min 1 kita ganti dulu aja min 1 sama dengan 2 maka A sama dengan 2 plus 1 A nya itu 3 yang ditanyakan adalah X plus Y plus Z oke sekarang gini kita tadi tahu bahwa A itu adalah seper X kalau kita pindah ruas maka menjadi X sama dengan seper A jadi X sama dengan 1 per 3 berarti kalau kita mau cari B itu kan seper Y berarti Y sama dengan 1 per B 1 per B nya berapa tadi min 1 sama dengan min 1 C sama dengan seper Z berarti Z sama dengan seper C atau 1 per 1 sama dengan 1 jadi X plus Y plus Z itu adalah seper 3 ditambah min 1 ditambah 1 ini hilang ya berarti sisanya adalah seper 3 E kemudian kemudian untuk nomor 7 kita tahu X banding Y itu nilainya 5 banding 3 lalu Y banding Z sama dengan 4 banding 5 nah kalau ada perbandingan seperti ini maka kalian harus bikin perbandingan yang baru X banding Y banding Z dengan cara 5 dikali 4 yaitu 20 kemudian 4 dikali 3 12 sesuai ini ya Y kalau X buat nyari nilai X itu X kali Y buat nyari Y berarti Y kali Y kemudian buat nyari Z Z kali Y berarti 15 nah ini adalah perbandingan barunya kemudian yang ditanyakan adalah Y oke kita tahu bahwa 2 dikali X plus Y plus Z itu kan 94 dari soal yang ini berarti X plus Y plus Z sama dengan 94 dibagi 2 94 dibagi 2 itu berapa 47 langsung aja nah jadi kalau X Y Z itu dijumlahin hasilnya 47 nah kalau kita mau cari Y berarti Y sama dengan perbandingan dari Y yaitu 12 dibagi jumlah perbandingannya ini berarti 20 ditambah 12 ditambah 15 dikali karena yang bawah ini adalah jumlah perbandingan berarti yang dikalikan adalah jumlah ketika X, Z itu dijumlahkan yaitu 47 maka Y sama dengan 12 dibagi 47 dikali 47 dicoret maka Y nya itu adalah 12 kalau yang dicari adalah 3 Y berarti 3 dikali 12 sama dengan 36 dadu untuk nomor 8 dibaca dulu ya yang ditanyakan adalah oke jadi disini nanti akan dimisalkan kalau N itu adalah waktu Nayaka waktu yang diperlukan untuk Nayaka kalau A berarti waktu yang diperlukan untuk Ari Brandon juga Brandon kayak gitu-gitu lalu yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan ketika ketiganya mengerjakan secara bersama-sama nah kalian perlu tahu kecepatan kecepatan itu bisa didapatkan dari banyaknya pekerja banyak pekerja dibagi waktu gitu kan jadi semakin banyak pekerja itu waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit dan makin cepat kerjaannya sehingga kita bisa tulis persamaan pertama Nayaka dan Ari 15 hari itu adalah seper Nayaka ditambah seper Ari itu sama dengan seper 15 kenapa seper karena kita lagi ngomongin waktu nih waktu itu kan berdasarkan rumus kecepatan 1 per waktu kecepatan sama dengan 1 per waktu gitu nah 15 harinya itu kan kecepatannya berarti kecepatannya 15 hari tapi 15 hari itu juga menunjukkan waktu paham ya jadi kecepatan gampangannya ini cara membacanya gini kecepatan Nayaka ditambah kecepatan Ari itu totalnya adalah 15 hari gitu kecepatan kecepatan Nayaka ditambah seper Brandon sama dengan seper 12 lalu Ari dan Brandon berarti seper A ditambah seper B sama dengan seper 10 nah ini bisa kita jumlahkan seper N tambah seper N berarti 2 per N A tambah A berarti 2 per A tambah 2 per B sama dengan seper 15 ditambah seper 12 ditambah seper 10 itu bisa kita samakan penyebutnya dulu menjadi 60 60 bagi 15 itu kan 4 berarti 4 5 plus 6 ini konsep penyamakan pecahan ya maka nanti akan didapatkan 15 per 60 sampai situ paham ya oke kalau sudah paham 15 per 60 itu bisa kita sederhanakan dengan dibagi 15 15 bagi 15 itu 1 60 bagi 15 itu 4 jadi nanti bisa kita tulis 2 per N ditambah 2 per A ditambah 2 per B sama dengan 1 per 4 kemudian semuanya kita bagi 2 berarti nanti 1 per N 1 1 A 1 1 B karena dibagi 2 berarti jadi 1 8 oke nah kalau kalian lihat ini itu kan berarti mereka dijumlahkan baik koleksi nayaka area ataupun render itu dijumlahkan berarti kita bisa tulis 1 per T bersama waktu yang dibutuhkan bersama sama dengan 1 per 8 yang ditanyakan adalah waktu ketika mereka bersama-sama berarti T bersamanya pidah ruas ini kalikan ke sana 8 kita kalikan 1 berarti 8 jadi waktu yang dibutuhkan adalah 8 hari selanjutnya nomor 9 jadi kita simbolkan harga apple itu X anggur itu Y jeruk itu Z berarti Rita membeli 2 apple ditambah 2 anggur ditambah 1 jeruk sama dengan 67 ribu lalu 3 apple ditambah 1 anggur ditambah 1 jeruk itu 61 ribu lalu 1 apple ditambah 3 anggur ditambah 2 jeruk sama dengan 80 ribu yang ditanyakan adalah X ditambah Y ditambah 4 Z oke ini sistemnya sama ya misalkan kita mau menghilangkan Z persamaan 1 dan 2 langsung aja ini kan Z kita kurangi 2 kita kurangi atau kita tulis aja deh biar gak bingung sama dengan 67 ribu 3 X plus Y plus Z sama dengan 61 ribu kita kurangi berarti nanti min X plus Y sama dengan 6 ribu persamaan keempat kemudian kita juga mau menghilangkan Z dari persamaan 2 dan 3 Z kan yang satunya Z yang satunya 2 Z berarti yang atas kita kalikan 2 menjadi kali 2 kali 1 menjadi 6X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 122 lalu X plus 3Y plus 2Z sama dengan 80 ribu kita kurangi menjadi 5X plus oke 2 kurangi 3 berarti min Y sama dengan 122 dibagi eh dikurangi 80 42 ribu nah ini adalah persamaan 5 selanjutnya kita gunakan persamaan 5 dan persamaan 4 kita akan menghilangkan Y Y nya min X plus Y sama dengan 66 ribu lalu 5X min Y sama dengan 42 ribu kita tambahkan menjadi 4X sama dengan 48 ribu maka X nya sama dengan 12 ribu kalau X nya sudah tahu kita gunakan persamaan 4 min X plus Y sama dengan 6000 berarti min 12000 ditambah Y sama dengan 6000 jadi Y sama dengan 18000 lalu kita butuh Z Z nya pakai persamaan pertama aja persamaan pertama kan 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 67000 X nya tadi 12000 berarti 24000 ditambah Y nya 18x2 berapa 36 tambah Z sama dengan 67 jadi Z sama dengan 67 dikurangi 24 dikurangi 36 nanti dapat 7 ribu maka X nya itu 12 kita masukkan ditambah Y nya 18000 ditambah 7x4 28000 maka nanti didapatkan 58000 nomor 9E selanjutnya untuk nomor 10 untuk menghilangkan pecahannya berarti kita menggunakan kita samakan dulu ya bawahnya misalkan gini yang atas kita kalikan 6 kemudian yang bawah kita kalikan 4 yang ini kita kalikan 12 maksudnya gimana misalkan X per 3 kita kalikan 6 berarti kan 2 jadi nanti hasilnya adalah 2X terus Y plus Z kita kalikan 6 Y per 2 ini kita coret 3 berarti nanti jadi 3Y min 6Z sama dengan 42 nah nanti yang bawah kalian coba sendiri ini langsung saja ini adalah persamaan pertama lalu kita substitusikan eh sorry kita eliminasi persamaan 1 dan 2 persamaan kedua nanti menjadi X min sebentar min 6Y plus 2Z sama dengan min 24 nah kita mau menghilangkan X berarti nanti yang atas kali 1 yang bawah kali 2 ya disini biar cukup kita langsung kerjakan aja berarti 2X kemudian dikurangi 12Y ditambah 4Z sama dengan 48 tapi minus nah dikurangi nanti hasilnya adalah 15Y min 10Z sama dengan 90 itu adalah persamaan oh sebentar ini masih bisa diperkecil kita bagi 5 berarti 3Y min 2Z sama dengan 8 plus itu adalah persamaan ke 4 kemudian kita eliminasi X lagi dari persamaan 1 dan 3 2X plus 3Y min 6Z sama dengan 42 persamaan persamaan 3nya itu adalah 2X min 3Y min 4Z sama dengan 12 kita kurangi nanti akan dapat 6Y min 2Z sama dengan 30 itu adalah persamaan ke 5 lalu selanjutnya kita akan mengeliminasi Z menggunakan persamaan 4 dan 5 persamaan 4 adalah 3Y min 2Z sama dengan 18 yang 5 adalah 6Y min 2Z sama dengan 30 kita jumlahkan berarti 9Y sama dengan 48 oh sorry ini tidak bisa ini harus minus berarti berapa min 3Y sama dengan 12 maka Y nya sama dengan 4 kalau Y nya sudah ketemu berarti kita bisa gunakan persamaan 4 3Y min 2Z sama dengan 18 Y nya kita ganti 4 berarti 12 min 2Z sama dengan 18 jadi nanti Z nya dapat min 3 setelah itu masukkan ke persamaan kedua persamaan kedua itu adalah X persamaan kedua itu dari sini nanti kamu kalikan min 6 biar tidak bingung nanti X min 6Y plus 2Z sama dengan min 24 berarti X min Y nya 4 4 kali 6 24 ditambah min 6 sama dengan min 24 jadi nanti dapat X nya sama dengan 6 yang ditanyakan adalah X kurangi Y kurangi Z berarti nanti didapatkan 5 kemudian kemudian Terima kasih.